Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana dalam slide share di situ, kami di sini akan menyajikan topik mengenai register dan kesantuan dalam industri pariwisata. Bagaimana kita ketahui bahwa pariwisata adalah industri yang terbesar dan kemajuannya paling cepat di dunia. Dalam industri pariwisata, wisatawan bertindak selaku tamu dan penyedia layanan wisata bertindak selaku tuan rumah. Umumnya, penyedia layanan wisata bertindak santun menggunakan register dan secara umum mengikuti penanda kesantunan, prinsip-prinsip kesantunan, strategi kesantunan, dan juga norma kesantunan ketika melayani wisatawan. Sekarang saya untuk interaksi antara wisatawan dan... Pak Budi, maaf sebelumnya Pak Budi. Ya. Pak Budi sudah bisa share screen itu? Kalau mau share slide-nya kalau mau. Ya, minta aksesnya sudah nggak Pak Anopi? Sudah dikasih Pak? Ya, one participant can share at the time. Pak, coba apa bisa di-share itu? Ya. Sudah? Belum ini? Error itu, Pak. Error, Pak. Error ya, Pak. Oke, coba saya cek dulu. Ah, ya Pak Fadian, Pak Faisal sudah ini. Oke. Baik. Ya. Sudah bisa... Sudah kencela sekarang? Ada Bu Yunita, selamat pagi Bu Yunita. Selamat pagi Pak Budi, sukses selalu. Dan Bu Dian juga. Amin. Ya, sekarang slide share-nya apakah sudah bisa dilihat dengan... Sudah Pak? Sudah bisa. Sudah kayaknya. Baik, saya lanjutkan. Jadi dalam sebuah interaksi, wisatawan dan penyedia layan wisata saling bekerja sama untuk memastikan bahwa pembicaraannya berlangsung dengan baik. Dan dengan demikian setiap penutur dapat memahami apa yang diinginkan oleh penutur yang lain dalam ujaran-ujaran yang saling berhubungan. Percakapan antara wisatawan dan penyedia layan wisata terjadi mulai dari aktivitas mereka memesan hotel, memesan tiket pesawat, dan sebagainya, sampai nanti kembali ke negaranya atau ke daerahnya masing-masing. Kita mulai dari register, di mana Halide mendefinisikan register sebagai jenis situasi kebasaan yang berbeda satu dengan yang lain. Yang dalam arti luas meliputi tiga aspek, yakni yang pertama adalah berkaitan dengan tempat. Yang kedua adalah dengan bahasa apa yang dipakai, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan siapa yang mengambil peran. Ketiga variable ini secara bersama-sama menentukan satu susunan makna yang didapat dan bentuk yang digunakan untuk ungkapan mereka. Dengan kata lain, ketiga variable ini menentukan register. Dalam satu pemesanan kamar misalnya, seorang petugas pemesanan kamar di hotel akan menggunakan berbagai register. Seperti kata, available, booking, single room, twin room, double room, dan lain-lain yang merupakan jargon-jargon khusus yang digunakan dalam dunia pemesanan kamar di hotel. Dalam penyebutan wisatawan ke airport atau stasiun kereta misalnya, pemandu wisata atau petugas hotel menggunakan register tertentu untuk berkomunikasi dengan tamunya. Seperti kata, welcome, on behalf, accompany, enjoy, flight, arrive, dan sebagainya. Demikian juga pada saat registrasi di hotel, seorang resepsionis menggunakan register tertentu. Misalnya ada registration card, ada surname, forename, nationality, dan sebagainya yang itu sangat spesifik digunakan dalam dunia perhotelan. Jadi, secara teoritis, tujuan dari penelitian saya, karena ini hasil penelitian, adalah untuk menguji penanda kesantunan yang dikemukakan oleh Spencer Ote, kemudian prinsip-prinsip kesantunannya Lee, dan juga strategi kesantunan Brown dan Levinson, normal-normal kesantunan Buja Sudharma, dan sudut pandang lintas budaya mengenai kesantunan yang dimiliki teorinya oleh Chan. Lebih dari itu, penelitian ini akan mencoba untuk mengungkap faktor-faktor kebahasaan dan di luar kebahasaan yang menyebabkan sukses tidaknya penerapan prinsip-prinsip strategi norma kesantunan dalam register layanan wisata yang menuju pada pengembangan penelitian secara menyuruh mengenai sosial pragmatik yang banyak dari para linguis menyatakan sebagai cabang ilmu linguistik yang terbaru. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk penyedia layanan wisata untuk meningkatkan kualitas layanan mereka terhadap wisatawan, khususnya di Jawa Tengah. Hasil penelitian dapat juga digunakan dalam pembelajaran bahasa, peningkatan image industri pariwisata, dan sebagai bahan-bahan untuk pengembangan model peningkatan kualitas layanan bagi wisatawan di sekolah dan kampus-kampus pariwisata. Nah, kita mulai dari penanda kesantunan, dari OT di sini ada lima hal meliputi permintaan, penolakan terhadap ajakan, permintaan maaf, berterima kasih, dan juga ketidaksetujuan. Langsung saja pada data di sini, contohnya adalah dalam data pertama, konteksnya adalah percakapan antara pemandu wisata dan wisatawan di Manggunegaran. Bapak-Ibu, kita sudah sampai pintu keluar Istana Manggunegaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak-Ibu berkenan. Bila ada kekurangan dalam memandu Bapak-Ibu, saya mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih, Mbak Iva. Kami semua merasa puas dipandu oleh Mbak. Mbak Iva sangat berpengetahuan luas mengenai istana ini. Terima kasih kembali, itu sudah menjadi tugas saya. Jadi untuk Mbak Iva, dulu kok repot-repot. Dalam percakapan di atas, pemandu wisata menggunakan ungkapan santun yang diindikasikan dengan bentuk-bentuk ujarannya. Penggunaan ungkapan santun tampak pada ujaran Bapak-Ibu, kita sudah sampai ke pintu keluar Istana Manggunegaran. Bila ada kekurangan dalam memandu Bapak-Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kembali. Ungkapan yang digarisbawai di atas, yang digunakan oleh pemandu wisata untuk meminta maaf kepada wisatawan jika dia tidak dapat memuaskan mereka selama layanan pemanduan wisata. Penanda kesantunan yang digunakan oleh pemandu wisata di atas, yakni Bapak-Ibu, saya mohon maaf dan terima kasih. di sana menunjukkan ada penggunaan juga kata Bapak untuk menunjukkan rasa hormat terhadap wisatawan laki-laki, dan juga ungkapan ibu yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat pada wisatawan perempuan. Ujaran saya minta maaf dipilih untuk meminta maaf, dan ujaran terima kasih kembali dipilih untuk berterima kasih. Kemudian kami mewawancarai Mbak Iva selaku pemandu wisata, mengapa dia menggunakan ungkapan santun yang diindikasikan dengan penggunaan penanda kesantunan. Penggunaan ungkapan santun terjadi karena pemandu wisata menyadari bahwa situasi pembicaraan bersifat formal, sehingga dia memilih ungkapan-ungkapan itu untuk memberi rasa hormat kepada wisatawan yang dilayaninya sebagai implementasi dari SOP yang digariskan dalam pemanduan wisata. Beda contoh percakapan di bawah ini adalah yang melanggar pemarka kesantunan. Dalam data 2, konteksnya adalah percakapan antara penjual tiket dan pengunjung di kawasan Tawang Mangu. Untuk berapa orang? 5 orang. 25 ribu. Ini uangnya Pak? Yang pas saja. Masih pagi gini belum ada kembaliannya. Nah, dalam percakapan di atas, ungkapan yang digunakan penjual tiket dikategorikan sebagai tidak santun, karena tidak adanya penanda kesantunan dalam percakapan yang ada. Dalam percakapan untuk berapa orang? 25 ribu. Masih pagi gini belum ada kembaliannya. Dan di situ tidak ada pemarkah kesantunan seperti Pak, Bu, Mas, Mbak, Selamat pagi, Silakan, atau juga yang lainnya. Maaf misalnya. Nah, di sini ekspresi verbal yang dikemukakan oleh penutur itu juga tidak didukung oleh penanda kesantunan nonverbal lainnya. Seperti gerakan menunduk atau dari body language misalnya mempersilahkan dan sebagainya, dari amatan peneliti tidak ada seperti itu. Maka, ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh penjual tiket untuk memberi salam dan menawarkan bantuan kepada wisatawan yang datang kepada counter tiket itu seharusnya digunakan oleh penjual tiket. Mengapa penjaga tiket menggunakan ungkapan yang tidak santun ketika melayani wisatawan dengan indikasi tidak digunakannya penanda kesantunan? Penggunaan ungkapan tidak santun terjadi karena situasinya sangat sibuk, di mana tidak memberi kesempatan bagi penjual tiket untuk menggunakan ekspresi kesantun. Dengan banyaknya penghujung yang mengular di belakang yang sedang dilayani, maka penjual tiket merasa untuk melayani dengan cepat. Berikutnya adalah politeness principles yang dikembangkan oleh Christ, yang kita ketahui ada empat maksim di situ ada maksim of quantity, maksim of quality, maksim of relation, dan maksim of manners. Contoh dari salah satunya adalah sebagai berikut, dalam tiga konteksnya adalah percakapan antara pemandu wisata dan wisatawan di bandara Solo menuju hotel. Ini seorang pemandu wisata di atas bis itu dalam perjalanan dari bandara ke hotel, menciptakan terbikian. Saya janji Anda akan menikmati perjalanan di sini di Solo. Ini adalah kaya, 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 di mana Anda dapat menikmati makanan, dan Anda dapat menikmati makanan. Anda dapat berjalan di tempat dan menikmati perjalanan kultur, dengan kaya, dan kaya, dan kaya, dan kaya, dan kaya. Di sana, ini kita pakai kaya, dan kaya, dan kaya, dan kaya, dan kaya, dan kaya, dan kaya dari An below. Dan, biasa sayaTime untuk berjalanan di sini di sana, ini mereka ada kaya, dan kaya, dan kaya, dan kaya, dan kaya ya,.. That's a good idea. Dalam ungkapan pemandu wisata di atas, yakni I promise you are going to enjoy your stay here in Solo, nampak bahwa pemandu wisata mencoba untuk meminimalkan biaya bagi petutur, dalam hal ini wisatawan, dan memaksimalkan keuntungan bagi wisatawan atau mitra tutur. Dengan menyajikan bahwa wisatawan dan rombongannya akan menikmati kunjungannya di kota Solo, diharapkan bahwa perjalanan di kota Solo dan sekitarnya akan menyenangkan. Secara umum, salah satu dari kebutuhan dasar dari wisatawan adalah mendapatkan kenyamanan informatif dan juga pemandu wisata dari seorang guide profesional selama perjalanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ungkapan pemandu wisata, I promise you, you are going to enjoy your stay here in Solo, mengikuti tag masing dari list, yakni meminimalkan biaya bagi mitra tutur dan juga benefit bagi mitra tutur. Mengapa pemandu wisata mengikuti tag masing dari list? Tag masing diterapkan karena pemandu wisata mencoba untuk mempromosikan kota-kota yang menarik, tempat-tempat yang menarik di kota Solo dan sekitarnya. Tidak seperti di atas, contoh yang lain adalah percakapan dalam konteks antara petugas pemesanan di sebuah hotel dan juga dengan penelpon tamu yang dari luar. Halo, masih ada kamar kosong, Pak? Wah, sudah penuh semua itu, Masa satu pun ada yang kosong? Ya, kebetulan semua kamar sudah dibooking, tamu rumpangan dari Jakarta. Hotel lain dekat-dekat situ masih punya kamar kosong ya? Wah, Anda tahu ya, Pak. Pak, tanya aja sendiri. Analisis ya, bahwa dari ungkapan di atas tampak dengan jelas bahwa petugas tidak memaksimalkan keuntungan bagi penelpon. Biasanya petugas menjawab penelpon dengan menyebutkan beberapa nama hotel di sekitarnya dan juga telepon nomor telepon yang ada agar penelpon dapat mengecek ketersediaan kamar sendiri dengan menelpon hotel-hotel tersebut. Berdasarkan SOP yang ada di hotel, telepon operator memiliki buku telepon yang meliputi daftar nomor telepon di hotel-hotel di sekitarnya. Di samping itu, beberapa hotel di Jawa juga memiliki jaringan yang memiliki kamar satu sama lain. sebagai contoh di Solo ada Kusuma Said dan hotel Said Jaya satu jaringan, Novotel dan Ibis dan juga di Sabar Hotel misalnya. Dengan tidak menginformasikan kepada penelpon mengenai nomor telepon hotel di sekitarnya, petugas meminimalkan keuntungan bagi penelpon. Di lain pihak, dia meminimalkan benefit bagi diri sendiri dengan tidak memperpanjang waktu untuk melayani penelpon dan memiliki efisiensi dalam waktu untuk menghendal penelpon yang lain. Selanjutnya, hotel akan memiliki pet image sebagai konservasinya karena petugasnya tidak suka menolong dan tidak informatif. Kemudian, dari sudut pandang penelpon, ekspresi petugas itu tidak sopan karena dia tidak mengikuti tag maksim. Di pihak penelpon, dia juga menemukan kesulitan karena dia tidak bisa membuka yellow pages untuk menemukan hotel nomor telepon dan mengecek ke persediaan kamar yang ada. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa petugas dengan ungkapannya wah, tidak tahu ya, Bapak tanya saja sendiri, itu bertentangan dengan tag maksimnya Leach. Mengapa setelah diwawancara ya, mengapa petugas melanggar tag maksimnya Leach, tag maksim tidak diterapkan karena petugas reservasi ingin menyudai pembicaraan dengan penelpon yang tidak puas dengan jawabannya dan mengenai bahwa hotelnya itu sudah penuh dan selalu pertanyaan terus-menerus, kan jadi waktunya terbuang. Pada waktu yang sama, petugas harus menjawab telepon lain yang masuk yang diindikasikan adanya sinyal di motherboard telepon itu. Kemudian strategi baru telepon, maaf, strategi kesantunan yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson yang mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki dua tipe muka yakni positif dan negatif. Muka positif didimisikan sebagai keinginan individu bahwa keinginannya harus diapresiasi dan disetujui dalam konteks hubungan sosial. Sementara muka negatif adalah keinginan untuk bebas bertindak dan bebas freedom of imposition. Strategi kesantunan dengan demikian berterjaan untuk mendukung or enhancing the address positive phase dan juga untuk menghindari transgression of address freedom of action and freedom of imposition. Ada 15 strategi positif yang dikemukakan oleh Brown and Levinson Pertama adalah notice attend to hear exaggerate intensify interest to hear use in group identity markers in speech seek agreement in set topics avoid disagreement presuppose rise assert common ground joke assert or presuppose knowledge of and consent for hearers once offer promise be optimistic include both speaker and hearer in the activity give or ask for reasons assume or assert reciprocity give give gifts to hearer either good sympathy understanding or cooperation kemudian ada 10 strategi negatif yakni be conventionally indirect question hedge be pessimistic minimize the imposition give deference apologize impersonalize the speaker and hearer set the FDA as a general rule nominalize go on record as incurring a deaf or as not in deaf hearer contohnya konteksnya percakapan antara pemandu wisata dan wisatawan dalam perjalanan dari airport ke hotel maaf ya anda harus menunggu lama di bandara pesawatnya terlambat hampir satu jam wah iya ya bapak juga kelihatan lelah dan pasti merasa lapar bagaimana kalau kita maafin di restoran dalam perjalan menuju hotel wah hidup bagus itu dalam ucapan di atas menunjukkan bahwa pemandu wisata memperhatikan kondisi fisik dari wisatawan mengetahui bahwa tamunya merasa lelah dan diperkirakan lapar maka pemandu wisata menawarkan untuk makan siang dengan perhatian seperti ini dapat disimpulkan bahwa ukapan pemandu wisata bapak juga kelihatan lelah dan pasti merasa lapar bagaimana kalau kita mampir di restoran dalam berjalan menuju hotel ini mengikuti strategi positif kesantunan corona levitian yang pertama mengapa pemandu wisata menggunakan strategi kesantunan positif pertama strategi itu digunakan karena pemandu wisata bersimpati dengan terhadap turisnya yang kelihatan lelah dan lapar dan ingin agar turisnya itu senang beda dengan yang di atas yang ini adalah pengelanggaran terhadap strategi kesantunan konteksnya adalah percakapan antara pemandu wisata dan wisata di museum Ratia Pustaka wah kerisnya bagus-bagus banget ya koleksinya juga lengkap sudah-sudah waktu kunjungan hampir-habis sebentar lagi museum akan ditutup itu bagaimana kita kan belum lama lihat-lihatnya dari ekspresi yang digaris bawah tadi menunjukkan bahwa pemandu wisata tidak memperhatikan keinginan wisatawan dalam untuk melihat koleksi keris ia tidak mengizinkan wisatawan untuk melihatnya lebih dari waktu yang ditutupkan tetapi memintanya untuk meninggalkan tempat itu oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ungkapan pemandu wisata sudah-sudah waktu kunjungan habis-habis terlagi musim akan tutup itu tidak mengikuti strategi kesantunan utama dari front and revision mengapa pemandu wisata tidak mengikuti kesantunan strategi itu karena strategi itu dilanggar karena pemandu wisata sangat strik terhadap waktu yang ditentukan untuk mengunjungi museum sesuai dengan jadwal yang yang ada di itinerary yang berikutnya adalah norma kesantunan atau unggah-ungguh yang dikemukan oleh Kujo Sutarma meliputi karena ini dari bahasa Jawa yang pertama normanya adalah sumanak atau ramah kedua sabar lansare atau sabar dan dengan hati yang kalem posliro atau menunjukkan rasa simpati atau solidaritas andap asor memberikan penghormatan yang tinggi atau apresiasi yang semestinya pan-papan artinya sesuai dengan tempat dan waktu dan yang terakhir adalah nuju prono artinya menyenangkan atau memuaskan sebagai contoh disini percakapan antara resepsion dan petugas hotel kamar yang biasa saya pesan lagi vacant enggak Pak oh yang menghadap ke taman itu Pak sebentar saya cek maaf masih dipakai tamu yang lain itu Pak terus kamar yang sejenis dengan itu ada enggak ada Pak ini malah lebih bagus menghadap pulang renang tapi harganya lebih mahal sedikit dibuat sama dengan kamar yang saya pakai gitu loh ya sudah lah karena Bapak pelanggan kami saya berikan harga yang sama dengan kamar yang menghadap taman dalam ekspresi di atas resepsionis mempersilahkan atau memberi kesenangan hati pada tamunya meskipun harga semestinya kamar yang menghadap kolam renang lebih mahal daripada yang menghadap taman dia memberi harga yang sama karena tamunya adalah salah satu dari pelanggan hotel itu dengan kata lain ungkapannya itu dalam bahasa Jawa namanya ngeresepake atau membuat perasaannya senang selain itu isi dari pesannya adalah ceka aus nantinya singkat dan menyeluruh oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ungkapan resepsionis ya sudahlah karena Bapak pelanggan kami saya berikan harga yang sama dengan kamar yang menghadap taman itu mengikuti norma Nuju Prono yang dikeluarkan oleh Pujo Sudarmo mengapa resepsionis menggunakan norma Nuju Prono Nuju Prono digunakan karena resepsionis mencoba untuk memuaskan tamu dan menjaga loyalitas tamunya sebagai pelanggan hotel beda dengan contoh di atas contoh di bawah ini antara pelaku wisata yang disebut pemandu wisata dan wisatawan di Candi Cedro jadi Candi Cedro ini merupakan candi peninggalan Raja Brawijaya keempat yang merupakan Raja Terakhir Kerajaan Majapai Wah, rupanya Bapak sangat menguasai cerita tentang Masa Lusut tadi ini ya Ya, karena saya kaya yang Puan Senior di sini apalagi saya kan keturunan ketujuh dari nenek moyang saya terdahulu yang bertugas memandu tamu-tamu yang datang ke sini dalam ungkapan yang dikaras bawah di atas pemandu wisata tidak berbicara humble kepada wisatawan dia bertindak umum atau sombong dengan mengatakan dengan bangganya bahwa dia adalah pemandu wisata senior di area Candi itu di samping itu dia juga menggunggung diri atau apa namanya yang menggunggungkan diri sendiri dengan ungkapannya bahwa dia adalah keturunan ketujuh dari pemandu wisata yang melahani wisatawan di area itu oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ungkapan pemandu wisata ya karena saya kaya yang paling senior di sini apalagi saya tugas pemandu tamu-tamu yang datang ke sini itu adalah melanggar norma kesaturan Anda Pasor yang dikemukakan oleh Bujo Sudarmo mengapa pemandu wisata melanggar Anda Pasor Anda Pasor dilanggar karena pemandu wisata bahwa dia adalah orang yang pas untuk memandu wisatawan selama berkunjung di Candi itu Pak Budi yes another five minutes Pak ya oke ya saya percepat bahwa untuk level kesantunan saya bagi menjadi santun normal dan tidak santun dalam suatu perusahaan kapan di sini antara tugas dan kemudian wisatawan juga ada prosentase-prosentase dari jawaban yang digemukan oleh wisatawan baik lokal maupun asing dalam kesantunan yang dibagikan seperti itu menyatakan ada yang santun normal dan tidak santun kemudian yang terakhir adalah sudut pandang lintas budaya mengenai kesantunan jadi ada dua taben di sebelah kiri adalah yang high context kemudian yang sebelah kanan adalah yang low context ada indirect direct sampai dengan self-affecting modus sampai dengan self-promoting egocentric ya bagaimana itu contoh di sini adalah pada saat tamu mau check out ada pernyataan what is your name ya kalau dalam orang asing di situ menyatakan bahwa itu tetap santun begitu tapi kalau orang lokal Indonesia siapa nama Anda itu tidak santun mestinya adalah dengan indirect misalnya maaf saya lupa atas nama ibu siapa ya pada saat check out ditanya namanya maka itu baru namanya santun jadi beda di sini antara pernyataan what is your name pada saat hotel check out dan siapa nama Anda orang barat dan orang Indonesia itu beda persepsi demikian dari saya nanti bisa dilanjutkan kebudian terima kasih waktu saya kembalikan ke Pak Hanafi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Budi presentasinya banyak ini yang mau di-share gak cukup waktu 20 sebenarnya saya panggungnya satu-satu ini satu untuk Pak Budi sesinya satu itu Budian tapi gak apa-apalah nah sekarang kita apa kita minta Budian untuk melakukan presentasinya silahkan Budian waktu dan tempat dipersilahkan terima kasih Pak Hanafi saya akan men-share PPT saya sebentar apakah sudah terlihat sudah terlihat ya Pak PPT saya belum belum Bu ya sebentar atau saya share aja kalau sulit sebentar Pak saya akan coba masukkan sebentar mulai masuk sudah masuk ya baik Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Salam Namo Buddhaya Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Inggris Universitas Andalas serta koordinator PDF Pragmatic Discussion Forum yaitu Bapak Faisal yang sangat baik hati berkenan membuatkan kita forum diskusi sehingga mampu memberikan pencerahan untuk kita semua selain itu Bapak Hanafi selaku moderator yang berkenan memandu acara pada siang hari yang berbahagia ini ya perkenalkan nama saya itu kalau di Google itu tertulis AAA itu adalah singkatan dari anak Agung Ahyudian Andriani saya adalah putri dari Pulau Bali sehingga banyak orang menyebutnya dengan sebutan Agung Dian atau Dian saja juga bisa Pak karena banyak sekali namanya Dian mungkin sebagai penciri nama saya sering dipanggil dengan Agung Dian baik setelah dua sesi webinar dan pemaparan dari Bapak Budi tadi kita sudah diberikan pencerahan terkait apa itu pragmatik kemudian kajian serta perkembangan dari ilmu pragmatik sehingga pada kesempatan hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk pergi ke Pulau Bali mengkaji tentang kesantunan industri pariwisata khususnya dalam cross culture politeness dalam industri pariwisata Pulau Bali itu disebut sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia dimana sebagai destinasi wisatawan lokal maupun mancanegara dimana sektor pariwisata menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat Bali nah disini pariwisata di Bali memiliki penciri yang khas dan unik sehingga berbeda dari destinasi wisata lainnya kalau kita lihat kunjungan wisatawan salah satunya wisatawan mancanegara yaitu wisatawan Jepang itu menduduki peringkat yang tertinggi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 namun sedikit demi sedikit kunjungan wisatawan Jepang mulai menurun dan yang meningkat adalah wisatawan dari Cina nah kita kembali lagi dari pariwisata di Bali pariwisata budaya di Bali itu sangat kental dengan kebudayaan masyarakat Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu dan falsafah terlihitekarannya nah disini pariwisata itu sangat didukung oleh pala pelaku pariwisata sehingga berdasarkan penelitian saya dapat mengklasifikasikan bahwa pelaku pariwisata itu dapat terbagi menjadi pariwisata terdidik dan tidak terdidik jadi pelaku pariwisata ini sebagai ujung tombak jalannya pariwisata yang ada di Bali nah apabila kita lihat dari destinasi pelaku pariwisata pelaku pariwisata terdidik itu disebut dengan pramu wisata dimana pramu wisata itu memiliki kode etik yang wajib dipatuhi oleh pramu wisata menurut perda Bali tentang pramu wisata dan disana berdasarkan kode etik tersebut mereka harus mampu menciptakan suasana gembira dan selalu bersikap suka menolong sopan santun dan ramah sebagai cerminan budaya Indonesia sedangkan pelaku pariwisata tidak terdidik itu disebut dengan pekerja pariwisata salah satunya misalnya beach boy yang ada di pantai driver guide dan lain sebagainya nah kemudian pelaku pariwisata terdidik umumnya memiliki lisensi yang diakui oleh pemerintah melalui Himpunan Perangu Wisata Indonesia dan disahkan oleh Dispanda Provinsi Bali nah guide di bawah naungan juru perjalanan resmi ini memiliki peran sebagai ujung tombak jalannya pariwisata di Bali sehingga guide bekerja secara profesional dan mendapatkan binaan untuk meningkatkan kualitas agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal dengan kode etik berdasarkan standar HPI Bali sedangkan mislaku pariwisata tidak terdidik berdasarkan hasil wawancara saya ketika saya melakukan penelitian mereka itu bekerja dengan kemampuannya menggunakan komunikasi bahasa Jepang apa adanya dimana sistem belajar mereka itu dilakukan secara otodidak maupun melalui kursus-kursus sehingga mereka tidak mampu menggunakan bahasa Jepang itu secara maksimal promisata terdidik itu yang perlu dijadikan sebagai acuan utama mereka harus paham apa itu falsafah dari pariwisata budaya yang ada di Bali yaitu tentang trihitekarana dan hospitality saya yakin bapak ibu semuanya masih penasaran tersebut apa itu trihitekarana trihitekarana itu adalah salah satu bentuk karifan lokal dalam mengembangkan pariwisata budaya berpijak dan berkonsekan pada ajaran agama Hindu yaitu trihitekarana di mana trihitekarana itu falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan dengan Tuhan sesama manusia serta alam lingkungan sekitar yang menjadi super kesejahteraan kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia nah disini implementasi dari hospitality kalau dalam bahasa Jepang itu disebut dengan omotenasi disini salah satu bentuk omotenasi Jepang adalah penerapan dari ragam hormat dimana penggunaan ragam hormat adalah salah satu strategi berkomunikasi untuk meningkatkan derajat tamu dan menunjukkan bahwa tamu kalau dalam bahasa Jepang okyakusamawa kami sama artinya kamu ikut sama dengan Dewa atau Tuhan nah disini konsep maaf 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 saya mute dulu yang lain oke mute nah maaf silahkan unmute lagi jadi konsep utama omotenasi dalam Jepang itu ada istilah yang namanya Ichigo Ichie yang berarti menghargai tiap momen dengan penekanan kepada hubungan orang-orang yang berkumpul dianggap sebagai sebuah kejadian yang terjadi sekali seumur hidup sehingga omotenasi dalam bahasa Jepang itu memegang peranan yang sangat penting ketika kita memberikan pelayanan kepada konsumen khususnya nah disini ketika saya melakukan penelitian saya melihat banyak sekali kesenjangan budaya yang ada disini salah satu contohnya misalnya kesenjangan budaya tersebut tercemin dari peristiwa ketika wisatawan Jepang baru pertama kali bertemu pekerja parwisata di pantai pekerja parwisata itu langsung dipanggil dengan bos kalau dalam bahasa Jepang disebut dengan saco sedangkan dalam bahasa Jepang saco itu dalam domain bisnis saja boleh digunakan dan hanya digunakan untuk memanggil atasan sedangkan kebiasaan para pedagang di Bali seperti pantai itu mereka sering memanggil dengan kata bos saco saco seperti itu ya ketika memanggil untuk menjual barang dagangan atau menjual jasa mereka jadi tidak saja digunakan untuk memanggil pimpinan bos tersebut tetapi sebagai salam sapaan ketika menerima layanan seperti pembeli hal ini bertujuan untuk meninggikan posisi dan mendekatkan jarak kepada penghujung nah disini konsumen panggilan tersebut ternyata memang tidak sesuai dengan kultur yang ada di negara Jepang maksud dari beach boy itu ingin mendekatkan jarak menggunakan strategik kesantunan positif dengan tetap berpegang teguh pada budaya Indonesia umumnya dan di Bali khususnya yang berpegang pada konsep seri hita karana jadi konsep ini memberikan suatu pedoman bagi masyarakat Bali agar bisa menjalin hubungan yang harmonis kepada siapa saja termasuk wisatawan lokal maupun internasional yang datang ke Pulau Bali dengan sikap ramahnya yang diimplementasikan dengan pujian memanggil kata bos atau sacho dalam bahasa Jepang selain itu kalau kita lihat dari budaya orang Indonesia itu mudah berbicara dengan orang yang tidak dikenal sedangkan orang Jepang sulit untuk bisa berbicara dengan orang yang belum dikenal sehingga mereka umumnya menggunakan cara melalui perantara kemudian orang Indonesia tidak bisa menimpali orang lain yang berbicara dengan kata-kata tertentu sedangkan kalau di Indonesia sedangkan kalau di Jepang menimpali pembicaraan orang lain merupakan hal yang sangat penting misalnya kalau kita berbicara wajib kita sebagai misra tutur itu dengan merespon jadi memang itu wajib sedangkan kalau di Indonesia berdasarkan budaya itu dianggap sesuatu yang tidak santun nah kemudian kalau di Indonesia itu kita bisa dengan mudah menyebab perasaan orang Indonesia dengan gestur mungkin bisa kita lihat atau dengan kata-kata yang dia tuturkan tetapi kalau di Jepang mengapa mereka itu sering komplain ketika berada di negaranya itu disebabkan karena mereka itu dengan sangat pintar menyembunyikan raut wajah mereka dan pintar sekali menyembunyikan perasaan oleh karena itu apabila hal ini tidak dipahami oleh pelaku pariwisata itu akan berdampak kepada komplain yang besar nah disini perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya konsep uci soto dimana konsep uci in group itu berada di dalam grup kita sedangkan soto itu berada di luar grup dimana konsep uci soto merupakan konsep asli Jepang dengan membedakan status sosial masyarakat Jepang berdasarkan posisi seseorang nah dalam konsep ini penutur maupun mitra tutur wajib memperhatikan apa posisi mitra tutur siapa mitra tutur dan siapa yang sedang dibicarakan kemudian setelah itu disini ada juga ada penelitian dari Yu dan Ellen disini membahas tentang superior dan inferior dimana konsep tersebut memiliki dampak yang besar bagi masyarakat Jepang untuk mempertimbangkan cara berbicara dan bersikap kepada mitra tutur nah keunikan dalam bahasa Jepang itu ada wakimai dimana ada kesadaran akan kedudukan dan hubungan sosial dari masyarakatnya nah bagaimana cara berkomunikasi yang benar menurut takaran dalam budaya disini ditentukan oleh budaya dan budaya menentukan bagaimana cara anggota masyarakat budaya berkomunikasi atau bertutur bahasa dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan serta saling mempengaruhi satu sama lainnya karena budaya mempengaruhi cara orang untuk berkomunikasi kalau menurut pendapat Watts dan ide disini bahwa kesantunan identitas dengan konsep moral dalam berinteraksi yang dijadikan sebagai kebiasaan adat dan tata cara dalam kehidupan masyarakat sehingga pengaruh sosial budaya dalam kelompok pengikutnya mengakibatkan adat ataupun tata cara berbeda setiap kelompok masyarakatnya nah kita beralih pada konsep kesantunan konsep kesantunan Jepang disini kalau kita lihat konsep kesantunan berbahasa itu terdapat dalam bahasa-bahasa di dunia kesantunan berbahasa tidak dapat terloklas dari penanda tingkat tutur kalau dalam bahasa Jepang karena dalam bahasa Jepang seorang penutur dikatakan santun apabila menggunakan penanda tingkat tutur yang tepat sesuai dengan konteks situasinya kesantunan sebagai wujud penghormatan seseorang kepada pihak kedua maupun ketiga yang terjadi dalam peristiwa tutur penghormatan dan kesantunan adalah dua feminomena yang berbeda tetapi memiliki keterikatan yang cukup dalam untuk mengungkapkan penutur dan menggunakan bentuk honorifik nah definisi kesantunan kalau kita ketahui bersama itu adalah santun yang artinya halus baik budi bahasanya jadi kesantunan sebagai konsep yang tegas dalam bertingkah laku sosial kita lihat dalam kesantunan Jepang kalau kita lihat berdasarkan definisinya politeness itu adalah sikap perilaku yang mendasar atau prinsip dalam hubungan antapersonal merupakan suatu alat atau cara untuk menyampaikan dekat atau jauhnya jarak antara diri sendiri dengan mitra tutur kemudian kalau kesantunan dalam kajian pragmatik yang telah disampaikan oleh ide bahwa konsep berkomunikasi terfokus terhadap orang lain untuk dapat menjalin hubungan antar manusia terhadap penggunaan bahasa agar menciptakan hubungan komunikasi dengan lancar atau aturan dalam bertutur dan bertingkah laku dalam menjalin hubungan yang harmonis untuk menghindari suatu konflik setiap negara merealisasikan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan karakternya kesantunan dalam suatu interaksi itu adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan kesadaran tentang muka orang lain karena muka merupakan wujud pribadi seseorang jadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Budi Purnomo tadi bahwa muka itu adalah sesuatu hal yang terpenting dalam kesantunan jadi masyarakat tutur Jepang menjadikan kesantunan sebagai prinsip dasar untuk berkomunikasi yang sangat dipengaruhi oleh jarak sosial posisi, gender tingkat keakraban serta pendidikan kemudian selanjutnya dalam kesantunan Jepang itu memiliki konsep dikatakan santun apabila setiap tuturannya ditandai dengan penerapan sistem honorifik yaitu ragam hormat atau dalam bahasa Jepang disebut dengan keigo selain itu ide menyampaikan bahwa bersikap santun terhadap orang yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi itu dimana bersikap santun terhadap orang memiliki kuasa yang memiliki usia lebih tua dan dalam situasi formal nah sehingga Jepang merupakan negara yang sangat maju namun dibalik itu tetap memegang teguh budaya yang dimiliki sehingga termasuk kategori negara dengan kebudayaan berkonteks tinggi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Budi tadi nah untuk kesantunan Jepang itu ada yang namanya konsep volition dan wakimai disini bahwa isi itu ada kemauan diri sendiri untuk berbuat santun sedangkan kalau wakimai itu adalah bahasa yang digunakan untuk membedakan diakui oleh masyarakat konsep kesantunan Jepang dimana pandangan masyarakat Jepang dalam berkomunikasi sangat ditentukan oleh latar belakang budaya Jepang kesantunan sebagai aturan sosial yang harus dilakukan dalam berinteraksi bukan sebagai suatu kemauan seperti dalam konsep isi sehingga wakimai memegang peran seseorang dalam melakukan interaksi nah kesantunan masyarakat Jepang disini berdasarkan dua aturan yang menitat yaitu aturan linguistik berhubungan dengan penggunaan tanda bahasa dengan sistem yang mengatur tingkat kesantunan yang disebut dengan keigo dan aturan berperilaku sesuai dengan norma dimana masyarakat Jepang itu mulai dari level sosial rendah maupun tinggi wajib memahami posisi seseorang sehingga ketika kita akan berbicara dengan orang lain kita harus tahu terlebih dahulu apa sebenarnya posisi dari orang tersebut bagaimana peran orang tersebut bagaimana posisi sosialnya sehingga kita bisa menentukan ragam bahasa apa yang sebaiknya kita gunakan nah dalam kesantunan masyarakat Jepang itu ada yang namanya istilah konsep tafjiba dimana mengacu pada peran seseorang dalam interaksi sosial disini ya jadi misalnya posisi sosial sebagai seorang ibu seorang guru seorang pelanggan seorang sahabat seorang asing dan lain sebagainya tergantung dimana seseorang itu berada jadi kita memiliki peran yang sangat luar biasa ya tergantung dari konteks situasi dimana kita berada kemudian dalam kesantunan masyarakat Jepang itu juga mematuhi yang namanya wakimae dimana peran tachiba dan posisi sosial sebagai faktor utama kesantunan di Jepang mengakibatkan penutur itu wajib memenuhi muka mitra tutur yang dituturkan termasuk dalam muka positif maupun negatif kemudian disini kalau kita pahami bersama bahwa dalam ragam hormat itu ada yang namanya istilah kego ragam hormat dimana ungkapan untuk menunjukkan bahasa hormat penutur kepada mitra tutur serta pihak ketiga sebagai objek dari topik bicaraan tersebut nah disini dalam kego ada yang namanya song kego adalah ragam hormat yang menunjukkan mitra tutur kita ada kenjogo yaitu merendahkan diri kita demi menghormati mitra tutur namun bukan berarti diri kita rendah tetapi itu adalah salah satu bentuk penghormatan kepada mitra tutur dan ada tenego itu adalah ragam formal yang bersikap netral nah kego disini penanda tingkat tutur bentuk hormat atau bentuk biasa akan diputuskan untuk digunakan oleh seorang penutur dengan mempertimbangkan konteks situasi sesuai dengan variable brown dan levincent ada jarak sosial kekuasaan tingkat pembebanan dan pertutur serta usia dan topik dan topik pembicaraan kemudian disini kego sudah seperti saya jelaskan ada songkego kenjogo serta tenego dan dalam komunikasi ranah turism berdasarkan beberapa penelitian dan kebetulan saya sedang bersama tim LPDP sedang menyusun buku panduan pramu wisata di pulau Bali disini ketika saya berinteraksi dengan para pelaku pariwisata terdidik maupun tidak terdidik bekerja sama dengan HPI dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Bangli saya melihat bahwa dalam ranah turism komunikasi yang terjadi antara pelaku pariwisata dengan wisata kalau Dupang itu mengharapkan adanya keberlanjutan dalam interaksi sehingga diperlukan cara agar komunikasi terus berjalan pelaku pariwisata selaku penutur biasanya ingin menjarah hubungan berjalan harmonis dengan mitra tutur melalui jalan tindakan penyelamatan muka tindakan penyelamatan muka mitra tutur merupakan suatu bentuk kesampunan dengan tujuan untuk mengurangi akibat dari keterancaman muka mitra tutur baik muka positif maupun negatif berdasarkan hasil penelitian saya melihat apabila dalam struktur percakapan pembuka isi dan penutup dimana strategi kesampunan bahasa pelaku pariwisata terhadap wisatawan Jepang ini umumnya pelaku pariwisata yaitu pemandu wisata ya gaib disini saya melihat ketika konteks P yang artinya power dengan jarak yang sangat jauh sehingga saya lambangkan dengan plus plus D dengan tingkat pembebanan itu cukup tinggi dan situasi itu masih dalam situasi formal mereka lebih menggunakan penanda ragam hormat Songkego dengan strategi negatif begitu juga sedikit demi sedikit berangsur-angsur terjadi kedekatan antara pemandu wisata dengan wisatawan disini mulai menggunakan netral nah disini saya melihat bahwa pelaku pariwisata tidak melulu harus menggunakan ragam hormat Songkego saja tetapi seiring dengan proses komunikasi lambat laun berubah menjadi TNI atau bahkan menggunakan bahasa tidak mengandung unsur penghormatan yang ditentukan oleh konteks situasi dan tingkat pembebanan dalam berbicara disini saya menemukan adanya suatu gradasi penanda tingkat tutur bahasa Jepang yang sangat terikat oleh konteks dimana penanda tingkat tutur dalam bahasa Jepang itu mengalami gradasi dari bentuk over TNI menjadi bentuk Songkego atau Kenjogo dan berdasarkan proses komunikasi dimungkinkan akan berubah menjadi penanda bentuk TNI kemudian disini saya juga menemukan konsep gradasi penanda seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika jarak itu sudah mulai berangsur-angsur mendekat disini ada penanda plus D dengan situasi masih tetap formal kemudian ada juga dimana jaraknya itu sudah mulai bergeser menjadi minde dengan situasi non-formal disini saya temukan ada penggunaan bahasa yang tidak mengandung unsur penghormatan sekali lagi ini sangat ditentukan oleh variable sosial dimana ada power distance tingkat imposition dan situasi kemudian disini saya lihat konsep gradasi juga berdasarkan struktur percakapan dimana di pembuka itu pelaku pariwisata identik menggunakan strategi kesantinan negatif karena jarak sosial mereka masih sangat jauh mereka takut kalau misalnya wisatawan itu merasa tersinggung sehingga masih ada strategi-strategi negatif yang memang sebagai acuan utama bahwa tamu masih tetap memegang posisi yang tinggi dibandingkan kita sebagai penjual jasa nah ketika masuk dalam isi disini strategi kesantinan mulai kembali digunakan tidak saja satu malah bahkan empat disini dan kemudian pada penutup kembali lagi bagaimana seorang pelaku pariwisata itu memberikan kesan akhir yang baik sehingga strategi-strategi yang mereka gunakan lebih memilih strategi positif atau bolt-on disini nah kemudian ke dalam simpulan yang ingin saya sampaikan bahwa kesantunan dalam domen pariwisata rak kaitannya dengan hospitality sehingga santun dalam ranah turism sangat terikat dengan konteks sebagai bahasa layanan jadi mengkolaborasikan antara hospitality dengan bagaimana kita harus bersikap santun dengan menentukan konteks dengan tetap peran dari wisatawan itu adalah konsumen kita sebagai power nah strategi kesantunan berbahasa tidak dapat dipisahkan dengan penanda tingkat tutur dalam bahasa Jepang karena bahasa Jepang merupakan bahasa yang menang speech level atau tingkat tutur bahasa terutama dalam ranah bisnis salah satunya adalah domen pariwisata selain itu adanya berbagai jenis penanda tingkat tutur dan penerapan strategi kesantunan oleh karenanya memungkinkan dalam satu tuturan bahasa Jepang mengandung lebih dari strategi kesantunan berbahasa yang dominan digunakan dalam berkomunikasi dan simpulan terakhir adalah dalam ranah turism tidak melulu pramu wisata terdidik maupun tidak terdidik menggunakan ragam variabel sosial ditunjang oleh situasi percakapan apakah pada pendahuluan isi maupun penyutup karena saya melihat ketika satu beach boy itu sedang menghandle wisatawan Jepang yang sedang bermain surfing nah kemudian orang Jepang karena tidak terbiasa dengan surfing mungkin karena pemula dia disana bilang kalau dirinya tenggelam nah otomatis disini si beach boy si pekerja pariwisata ini tidak akan menggunakan ragam hormat karena itu situasinya benar-benar membutuhkan bantuan yang urgent nah jadi hal-hal seperti itu yang wajib kita pahami sebelum kita menyatakan santun atau tidak santunnya tuturan dari pelaku atau pariwisata nah kesantunan dalam domain pariwisata itu urat hubungannya dengan hospitality yaitu bahasa layanan tidak melulu harus menggunakan ragam hormat tetapi ditentukan oleh konteks situasi dan proses berkomunikasi antara peserta tutur nah disini mengalami gradasi penanda tingkat tutur serta pergeseran strategi kesantunan berbahasa harus ditentukan oleh variable sosial berdasarkan Brown Levinson baik demikian tadi pemaparan dari saya semoga bisa bermanfaat dan jika ada saran mungkin atau ingin sharing dipersilahkan dan saya akan tutup dengan pantun pagi-pagi sudah sarapan nasi kudapanya mangga yang baru dipetik bapak dan ibu terima kasih sudah berpartisipasi mari sama-sama kita kembangkan kajian pragmatik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santif terima kasih terima kasih ibu dokter agung dian atas presentasinya pak hanafi ada sesuatu dengan laptopnya jadi saya disuruh menghandle jadi bapak ibu semua kita masuk pada sesi tanya jawab ada pertanyaan ditujukan untuk pak pak budi saya bacakan ya untuk pak budi pak budi pak budi halo jadi untuk pak budi pemandu pariwisata terutama di solo lebih banyak menggunakan strategi kesantunan positif atau negatif mengapa kemudian bisakah suatu peristiwa ketidaksantunan dianalisis dengan menggunakan model Brown dan Levinson Lidz dan Supomo secara simultan bagaimana caranya mohon penjelasan pak budi hadir ya siap terima kasih pertanyaan dari pak Ron Surono ya betul ya ya sesuai dengan pelitian saya selanjutnya bisa di di perhatian lagi pak Faisal sebentar ya kalau sambil menunggu ya pak Ron Surono terima kasih jadi yang paling banyak digunakan disini adalah untuk strategi kesantunan dari Ron Levinson adalah be conventionally indirect ya kemudian yang paling sedikit digunakan adalah go on record as ensuring adept or as not in-deft care sedangkan strategi negatif yang paling banyak dilanggar adalah go on record as ensuring adept or as not in-deft care sedangkan yang paling jarang dilanggar adalah bi-conventionally indirect iya pak benar bahwa satu peristiwa tutur ketidaksantunan bisa dianalisis dengan ketiga teori sekaligus pak jadi misalnya tadi percakapan yang di ya di ini pak yang mengenai di Tawangmangu itu pak Tawangmangu Tawangmangu ya itu ya apa itu ini nih ini bapak ibu ya 5 orang 20 dan seterusnya kalau Brown and Levinson ini tentu saja sangat sangat bold ya jadi tanpa menggunakan difference tanpa menggunakan apa namanya sebutan bapak ibu dan sebagainya ini nampak sekali di sana stop masih di situ kemudian untuk Leach juga seperti itu ya itu lebih ke menguntungkan benefit bagi penjual tiket sendiri karena ingin cepat-cepat seperti itu tapi costnya bagi wisatawan karena diburu-buru jadi tidak nyaman seperti itu kemudian kalau dari sisi Supomo mengenai norma kesantunan tentu saja disini tidak ada apresiasi tidak ada respect terhadap wisatawan tiba-tiba berapa orang 25 ribu emangnya dengan siapa itu wisatawan juga ada sebutannya ada ada mas sebab Pak itu sama sekali tidak menggunakan totokromo atau ungku demikian Pak Ron Surono terima kasih atas ditanyaannya ya mengenai yang pertama tadi sudah belum Pak ya yang di Solo lebih banyak positif atau negatif terus kenapa katanya sudah tadi ya ya sudah sudah lebih banyak yang sudah saya jelaskan juga strategi yang paling banyak digunakan dan yang paling sedikit oke ya oke demikian pertanyaan dari Bapak Surono tadi saya lihat di chat hanya hanya itu pertanyaannya ada lagi ada lagi dari Yunisa Amaida saya ingin bertanya pada Bapak Budi dalam PPT Bapak tadi bahwa pemandu pariwisata Candi Cotok tidak sopan karena terkesan umuk saya baca dalam jurnal bahwa umuk suka pamer adalah saya baca bahwa umuk suka pamer adalah identitas orang Solo dan gemblok atau suka merayu adalah identitas orang Jogja apakah hal tersebut bisa dikategorikan dalam tindak tutur ketidak sopanan atau kamala umuk itu adalah suatu kesopanan versi budaya masyarakat Solo yang mana juga dipengaruhi suatu budaya masyarakat tersebut terima kasih banyak baik terima kasih Bu Yunisa Ahmadiyah langsung saya jawab ya memang yang namanya kesantunan itu adalah relatif Bu jadi hingga di Joglo Semar ini berkembang atau ada stereotip bagi ada namanya saya tambah lagi ketak Semarang kemudian ada umuk Solo ada gelembuk Jogja jadi ini terkait dengan bagaimana cara orang Semarang Solo dan Jogja berkomunikasi khususnya tentang umuk di situ ya karena memang dari maaf saya sedikit cerita sejarah waktu apa namanya perjanjian Kianti telah ada itu kemudian disitulah ada Paku Buwono dan Mangu Bumi di Jogja menghadiahi sebuah apa namanya pakaian begitu yang yang diambil oleh Paku Buwono itu adalah yang pakaian yang betul sudah modifikasi begitu sehingga Mangu Bumi di Jogja baik kalau gitu Jogja menganut tradisional mempertarget tradisi ke Solo ke inovasi jadi mulai dari pakaiannya dengan omongannya juga karena di Solo itu zaman dulu itu bersanding dengan Belanda di situ jadi bagaimana umuk kemudian di Jogja gelembuk juga bagaimana gelembuk supaya tujuannya tersampai seperti itu jadi suka pamer disitu kalau mungkin Bu Yunisa adalah sering berinteraksi sedikit stereotip antara orang Jogja dan Solo akan kentara sekali Bagaimana orang Solo itu berbicara kemudian Wah aku kok itu aku orang kuat misalnya seperti itu kan dan seperti itu sementara kalau Jogja wah kalau dipinjami mobil misalnya wah ngapun sebaiknya ya milik Doro itu saja bukan saya yang artinya sebenarnya enggak boleh dipinjam mobilnya misalnya itu kiri-kiri kelembuk seperti itu jadi ini betul sekali Bu jadi antara umuk dan kelembuk itu merupakan stereotip orang Jogja dan Solo tapi kaitannya dengan pemanus yang tadi cetok itu ya tetap dari questionnaire itu tidak sopan juga dianalisis juga tidak sopan juga meskipun itu salah satu dari ejawantah pernyataan umum tapi dalam teori kesobanan itu tetap tidak sopan terima kasih ya berikutnya untuk Bu Dian ya Bu ya pertanyaan tentang dari Gus di Sastra apakah kesantunan masyarakat Jepang masih 100% turun pada generasi milenialnya saya pernah tinggal di Jepang 3 tahun banyak para obasan dan ojisan berkata mereka cemas dengan kesantunan anak muda milenial karena pengaruh budaya barat dan juga oleh teknologi HP yang membuat anak muda Jepang jarang bersosialisasi bagaimana pendapat Ibu baik terima kasih Pak Faizal sebelumnya saya mau menyapa teman-teman saya yang dari UN UEK Sushiro kemudian ada Mbu Nani kemudian ada Mbak Iren juga selamat bergabung di sini dan terima kasih juga dengan Pak Gusti Sastra ya Gusti Sastra Gusti Sastra Konichiwa Ogenki Deska ya saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Gusti bahwa memang menurun ya Pak karena saya melihat banyak wakamono itu menggunakan wakamono kotoba bagi bahasa-bahasa anak muda sehingga ketika saya juga selama 10 tahun sebagai guest relation di travel Jepang yang ada di Bali itu saya melihat mereka ketika kita berbicara menggunakan ragam hormat mereka malah tidak bisa menjawab nah di sini saya melihat bahwa satu sisi mereka itu sudah istilahnya sudah tidak memahami dengan baik apa itu sebenarnya peran dari penanda tingkat tutur hormat ketika berkomunikasi namun di satu sisi saya sebagai staff itu wajib menggunakan ragam itu karena menghormati konsumen nah di sini kita ketahui bersama Pak Wakamono di sana orang-orang muda di Jepang itu mereka tidak mendapatkan pelajaran tentang kego seperti dalam kita kalau dalam bahasa Indonesia kan kita sudah diajarkan bagaimana kita bersikap dan lain sebagainya namun kalau di Jepang itu ragam hormat itu memang tidak diajarkan di banku SD SMP maupun SMA jadi mereka itu belajar secara alami bagaimana penggunaan ragam hormat tersebut dan seperti yang kita ketahui bersama ketika seseorang akan masuk dalam dunia kerja itu mereka akan mendapatkan pelatihan Pak jadi di sana mereka mulai kembali lagi menggunakan penanda-penanda sesuai dengan dalam ranah bisnis yang ada di Jepang karena kalau dalam ranah bisnis di Jepang itu kesantunan itu wajib dengan menggunakan penanda ragam format jadi begitu Pak kalau di Jepang memang saya akui mereka itu memang tidak tidak menggunakan ragam-ragam hormat seperti itu tapi bukan berarti mereka tidak santun ya tapi itu adalah suatu pergeseran dari kesantunan yang terjadi di Jepang demikian Pak jadi tinggal selama 3 tahun ya Pak Gus Disang ya oke terima kasih harikata berikutnya dari Bapak Muhammad Hashim for everyone mungkin untuk Budian juga Pak Budi saya bekerja 10 tahun sebagai guide bahasa Perancis di Sulawesi Selatan dan dosen bahasa Perancis para wisata di Unhas pengalaman saya sebagai guide komunikasi bahasa yang paling utama dari bahasa kesantunan adalah keagrapan jadi bagaimana dalam berkomunikasi menimbulkan keagrapan khususnya antara guide dan turis apalagi guide menemani turis selama beberapa hari dalam bahasa Perancis penuturnya lebih menyukai bahasa keagrapan daripada bahasa kesantunan bahasa kesantunan menimbulkan jarak komunikasi mungkin Pak Budi atau Budian dulu silahkan ya baik terima kasih untuk Pak Muhammad Hashim benar sekali Pak memang bahasa keagrapan itu yang paling dipilih tapi setidaknya itu ada proses Pak jadi pada awalnya tentu karena kesantunan dipengaruhi oleh tiga hal yang pertama adalah relative power jadi hubungan antara wisatawan dan pemandu wisatanya kalau memang disitu terhadap wisatawan yang lebih tua kemudian yang sebaya dan anak-anak itu juga beda Pak cara memerintah misalnya cara meminta bantuan itu juga beda kemudian juga yang kedua adalah intimasi sudah akrab atau belum kalau semakin akrab antara wisatawan dan pelaku wisata tentu saja kesantunan akan berangsur-angsur hilang seperti itu kemudian yang berikutnya adalah ada motif untuk menghasilkan financial benefit ya misalnya tip-minded begitu itu juga akan begitu santunya begitu melayannya dengan bahkan dilebih-lebihkan supaya nanti ada unsur akan memberikan tip atau apa namanya benefit yang lebih seperti itu tapi memang khususnya untuk pelaku wisata pemandu wisata memang yang paling banyak disukai adalah kakraban itu Pak bahasanya dilebih-lebihkan dengan jok dengan sebagainya banyak omong itu malah yang paling banyak disukai oleh wisatawan semakin banyak informasi yang didapat oleh wisatawan dari pemandu wisata itu semakin disenangi terima kasih dari Budian mau gak Bu memberi tanggapan terima kasih saya sependapat dengan pandangan dari Pak Budi tadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kode etik dari guide itu adalah mampu atau menciptakan suasana gembira disitu Pak ya salah satunya kode etik dari pramu wisata nah disini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara itu tidak langsung kita menggunakan bahasa akrab dong Pak ya jadi kita harus melihat dulu terlebih dahulu apa peran kita sebagai pelaku pariwisata disanalah kita harus bisa awalnya menjaga jarak terlebih dahulu karena salah satu peran kita sebagai penjual jasa layanan itu harus mampu memberikan suatu penghormatan ya jadi penanda bahasa kalau dalam bahasa Jepang itu menggunakan ragam bahasa hormat songkego disitu nah seiring dengan proses berkomunikasi lambat lau lambat lau lambat begitu misalnya kan guide itu biasanya mengendal tamu 3-5 hari kalau untuk tur ya nah disana seiring dengan proses komunikasi kita juga melihat konteksnya usia dari penuturnya itu kita mengalami sebuah gradasi strategi gradasi penanda tingkat turunan kesampunan jadi biasanya kalau pelaku pariwisata di sini itu lebih banyak menggunakan penggunaan bahasa yang masih tetap berada di tengah-tengah posisinya tidak terlalu meninggikan dan tidak terlalu meredahkan jadi memang berdasarkan wawancara saya dengan pelaku pariwisata yang ada di Bali ketika kita menggunakan ragam hormat dengan sangat santun itu malah menjaga jarak sehingga wisatawan Jepang itu malah merasa tidak nyaman oleh karena itu guide itu harus mampu bersstrategi kapan harus menggunakan ragam yang dianggap sebagai suatu kesantunan dalam bahasa Jepang itu ragam hormat dan kapan kita menggunakan strategi-strategi yang memang dinyatakan bahwa posisi kita itu masih tetap sebagai pelaku pariwisata penjual jasa dan wisatawan Jepang itu adalah konsumen yang wajib dihormati dengan tetap mempertimbangkan variable sosial dari power yang dimiliki oleh wisatawan Jepang walaupun usianya lebih muda dari guide kemudian tingkat pembebanannya serta jarak sosialnya jadi seperti itu jadi guide itu memang wajib memahami atau wajib memiliki strategi-strategi bagaimana bisa menjalin komunikasi yang baik dan bisa mengakhiri pertemuan dengan kesan yang sangat luar biasa dan harapannya tamu itu tidak komplain dan akan datang kembali ke daerah wisata tersebut terima kasih oke terima kasih Bu Dian atas keterangannya ada lagi masih banyak pertanyaan yang muncul di sini saya share screen dulu pertanyaan dari Mbak Eka ya Mbak Eka pada Pak Budi tentang konsep register dalam pragmatik sama dengan di dalam bidang sosial linguistik untuk menemukan istilah-istilah yang khas atau kosa kata khusus terima kasih materinya ini bertanya ya jadi apakah konsep register dalam pragmatik itu sama dengan bidang sosial juga ada penanyaan lain tadi menanya tentang register apa itu register ya mongga Pak Budi dulu baik saja langsung sama Bu Eka jadi bagaimana yang didefinisikan oleh Halide register dalam sosiologistik dan sosial pragmatik itu sama ya oke berikutnya dari Arman menurut Pak Budi dan Budian apakah kesepan santunan berbahasa orang Indonesia saat ini mulai bergeser menurut saya iya bagaimana pula dengan sopan santun berbahasa menurut teori kris bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terima kasih pertanyaan untuk Pak Budi dan Budian iya Pak jadi dalam khususnya di Jawa ya Pak banyak pelintian mengenai pemertahanan bahasa Jawa yang terkenal disitu ada tingkat-tingkat tutur kemudian sopanan juga itu untuk anak muda memang sudah tidak bisa lagi Pak jadi mulai dari yang bahasa verbal maupun non-verbal itu sudah orang tua merasakan ini sudah tidak sopan lagi ini anak muda sekarang jadi lebih karena budaya yang tadi saya katakan budaya padat jadi contohnya adalah lebih ke direct lebih ke ekspresif itu sudah lebih digunakan oleh anak muda sekarang seperti itu keadaannya ya Budian ada komentar ibu tentang hal ini tentang kesopan santunan ya kesopan santunan itu memang sudah mulai bergeser Pak ya apalagi kalau kita melihat banyak sekali penelitian yang mengkaji tentang kesopan santunan interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu adalah salah satu bentuk bahwa di luar sana kita melihat kesantunan generasi muda kita itu sudah berangsur-angsur bergeser dan begitu halnya juga dengan dalam kehidupan masyarakat Bali bahwa di Bali itu juga mengenal sourcing di bahasa sourcing di bahasa Bali disitu saya melihat bahwa generasi muda itu tidak bisa membedakan mana sourcing di halus yang harus dituturkan untuk orang lain dan mana wajib kita tuturkan untuk merendahkan diri kita sendiri sebagai bentuk penghormatan sehingga ini menjadi PR kita bersama bagaimana tetap bisa mempertahankan kesopan santunan dalam bertutur dengan tetap melihat konteks situasi dari tuturan tersebut begitu Pak ya tadi ada yang raise hand Pak Aris Wahyono ya Pak Aris Aris Utomo ya coba saya cari Pak Aris Pak Aris Utomo Pak Aris ada Pak Aris Utomo saya persilahkan untuk menanyakan sesuatu Pak tadi raise hand hadir Pak Aris oke kalau tidak berikutnya kita lanjut aja pertanyaan dari Bapak Edi Wahyono ya pertanyaan Pak Edi Wahyono saya share screen aja dulu Bapak Dr. Edi Wahyono aktif sekali di grup kita ya ini agak berat pertanyaan jadi pada Pak Pak Budi dan Budian kalau tidak salah data-data yang dipaparkan tadi berasal dari pelaku para wisata yang terdiri secara khusus tentang hospitality yang tentu saja sangat memahami bersikap dan bertutur dengan santun pada lawan tuturnya bagaimana kalau respondennya adalah masyarakat biasa yang belum pernah diajari secara khusus tentang kesantunan dalam hospitality ini apakah ada data-data bahasa yang dari masyarakat umum tersebut dapat disimpulkan bahwa secara dominan mereka sudah bertutur santun saat berbicara dengan wisataan domestik maupun asing monggo Pak Budi atau Budian dulu baik terima kasih Pak Edi ya pernah sekali Pak bahwa pelaku wisata yang menjadi responden dalam pelitian saya itu kebanyakan adalah lulusan diploma pariwisata dan juga sarjana pariwisata sehingga memang sudah dididik masalah hospitality dan hospitality itu sudah menjadi gaya hidupnya ya sejak jadi mahasiswa sampai menjadi pelaku wisata bisa begitu dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan wisata mereka juga menerapkan SOP jadi SOP itu termasuk juga mengenai sobat santu disitu Pak kemudian ya banyak sekali Pak yang kalau yang belum terdidik masyarakat biasa dan itu memang cenderung secara umum orang yang terdidik itu komunikasinya lebih santun daripada yang kurang terdidik atau pendidikannya lebih rendah seperti itu Pak dan itu perlu dibuktikan dengan penelitian juga Pak bagaimana masyarakat umum dalam melayani wisatawan meskipun secara umum misalnya masyarakat-masyarakat yang sudah terbentuk dan sudah sadar bahwa PAD penghasilan kemudian aktivitas di Jogja dan di Bali misalnya sangat tergantung terhadap wisatawan yang datang mereka sudah terbentuk menjadi masyarakat yang santun Pak di darah lain mungkin juga perlu dibuktikan apakah orang Jogja dan Bali saja yang lebih santun ada motif untuk kepentingan financial benefit seperti itu Pak ya dari budian ada keterangan ibu sedikit mungkin baik Pak terima kasih Pak Egy salam kenal saya Dian saya kebetulan memang meneliti tentang pelaku pariwisata terdidik dan pekerja pariwisata jadi bagi saya pelaku pariwisata tidak terdidik itu dianggap pekerja pariwisata karena mereka umumnya bekerja di dalam ranah turism hanya tidak tidak mendapatkan pendidikan secara formal tentang penggunaan ragam bahasa dan lain sebagainya nah disini berdasarkan data yang saya dapatkan kebetulan saya melakukan penelitian terhadap beach boy yang ada di pantai kita jadi saya berteman dengan para beach boy tersebut saya melihat secara langsung disana mereka memanggil wisatawan dalam hal ini saya ambil contoh wisatawan Jepang mereka memanggil dengan sebutan Saco Saco itu adalah bos menurut budaya kita ketika seseorang ingin kita tinggikan posisinya kita panggil dengan bos sedangkan dalam bahasa Jepang kata bos atau Saco disana dianggap mengancam mukasi wisatawan Jepang karena dianggap panggilan kata bos yaitu Saco tersebut hanya bisa digunakan dalam ranah perkantoran dalam domain bisnis yang ada di Jepang nah kemudian disitu saya melihat ekspresi dari wisatawan Jepang dia tidak marah tetapi terkejut namun disana wisatawan Jepang akan memahami bagaimana konteks situasi bertutur itu dalam situasi informal kemudian mereka paham juga bahwa para beach boy itu tidak memahami dengan baik bagaimana budaya Jepang jadi seiring dengan komunikasi-komunikasi tersebut disana saya melihat interaksi tetap masih berjalan terutama dalam interaksi jual-beli atau sewa-menyewa papan survei begitu Pak jadi disini saya melihat para beach boy yang ada di pantai kita itu bukan berarti mereka tidak santun dengan menggunakan kata saco atau bos disana itu adalah salah satu bentuk implementasi bahwa mereka ingin menghormati konsumen khususnya wisatawan Jepang namun karena perbedaan budaya itulah mengakibatkan adanya ketidaksantunan hanya saja disini selain beach boy saya juga ada menemukan data dari driver guide ketika mereka tidak sama sekali menggunakan penanda-penanda hormat seperti yang ada dalam tingkat tutur bahasa Jepang misalnya contoh gengki yang artinya sehat harusnya gengki deska deska itu ada penanda dalam ragam format tenego tapi dia sama sekali tidak menggunakan ragam tersebut apa yang saya lihat interaksi masih tetap berjalan Pak jadi disana berdasarkan penelitian saya bukan berarti mereka tidak santun tetapi itu adalah salah satu bentuk dari ketidakpahaman mereka terhadap budaya Jepang jadi ini adalah peran dari dinas pariwisata provinsi untuk mampu apa untuk memberikan mereka istilahnya seperti pendidikan atau istilahnya seperti kursus kepada para pekerja pariwisata seperti itu Pak terima kasih berikutnya Pak Hanafi mungkin mengambil alih sebagai host bisa Pak ya halo Pak Hanafi halo saya oke tidak bisa ya halo Pak ya 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 halo halo mongga Pak Hanafi mengambil alih di rumah waktunya sudah jam 11.34 ini Pak disini Pak apa masih ada tiga pertanyaan itu nanti dibahas di grup aja ya kayak Pak Nurwanto kemarin 27 pertanyaan kemarin Pak Nurwanto oke dan semua dijawab oleh para narasumber kita tunggu katanya Pak Hanafi sedang merapikan sesuatu mungkin ada penanyaan lain Pak Faesha yang terekam dalam chat oke masih ada tiga pertanyaan Pak ya kita jawab singkat-singkat aja ya silahkan triwidi umuk artinya membanggakan diri bisa dimaknai juga bahwa umuk adalah sikap orang yang sebenarnya tidak bisa tetapi hilang bisa jadi umuk dalam hal ini bisa dikatakan tidak santun bagaimana menurut pendapat Pak Budi umuk itu gimana sih pede atau enggak umuk itu pede atau memang ada kelainan ya umuk adalah sesuatu yang dihindari ya meskipun ada yang sesuai dengan realitas maupun yang tidak real ya misalnya ada orang kaya dia mengumumkan paling suki saat deso ya aku misalnya orang mengakui bahwa dia paling kaya Pak Budi tapi dengan ungkapan seperti itu walaupun sesuai realitas tetap dia umuk artinya orang tidak suka orang akan irit irit the heart jadi akan melukai perasaan kan begitu kemudian ada orang miskin yang mengatakan wah paling suki saat deso ya aku itu tidak real tinggal konteksnya apakah dia itu jok atau memang umuk yang tidak sesuai realitas ini lebih tidak disukai lagi dalam bercakapan dengan mitra tutur seperti itu kenyataannya ya terima kasih Pak kemudian yang berikutnya dari Octavianus Octavianus menurut saya kesantunan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang tidak menimbulkan goresan hati ini ada gores-goresan segala komentar Budian dan Pak Budi silahkan ya saya dulu ya Pak ya Pak Budi dulu Pak Budi mau kemudian tujuan kesantunan pelayan menurut promoter saya almarhum Pak Nadar adalah agar dalam komunikasi kita itu selamat selamat dalam arti ya antara lain tidak menurutkan goresan hati mitra tutur sehingga pertenturan berjalan lancar begitu ada kualitas di situ tidak ada yang dilugikan tidak ada yang disakiti ya seperti itu tujuannya begitu ya berikutnya Pak terakhir dari Ibu Nova Linda Pak menurut menurut Bapak tentang kepariwisataan atau cara berkomunikasi dengan wisatawan baik mancanegara maupun domestik wisatawan dari manakah yang paling gila akan kesantunan dan wisatawan mana yang paling cuek atau tidak peduli dengan kesantunan ini bisa dijawab juga oleh Ibu Dian ini silahkan Ibu Dian maaf Pak ini Pak Faizal kalau tidak salah Prof Oktavianus ini ada bertanya juga kepada saya mungkin saya mohon izin kepada Prof Oktavianus selamat siang Prof Oktavianus salam hormat saya akan menyampaikan bahwa goresan hati itu menimbulkan sesuatu hal yang benar-benar terkesan apa tidaknya jadi kesantunan berbahasa seseorang itu memang harus dipahami bagaimana seorang penutur itu supaya tidak mengancam muka mitra tuturnya yang akan menimbulkan goresan hati seseorang sehingga penutur itu secara umum wajib memiliki strategi-strategi agar tidak mengancam apakah tuturannya itu bisa meninggalkan goresan hati yang akan berdampak pada satu dosa mungkin ya kemudian dua interaksi kita akan bisa berlanjut atau tidak nah kalau kita lihat bahwa penutur itu biasanya mereka dengan sengaja berkata sampai menimbulkan goresan hati itu atau bisa jadi mereka tidak tahu sehingga disini kesantunan berbahasa itu kita harus bisa melihat bagaimana si penutur tersebut apakah memang dia itu sengaja menuturkan hal tersebut agar semitra tuturnya itu merasa tersinggung atau menyindir dan lain sebagainya atau mereka bahkan tidak tahu sehingga mereka tidak menyangka bahwa tuturannya itu malah meninggalkan goresan hati semitra tutur itu demikian Prof sedikit Bu Dian barangkali penggunaan istilah pelaku wisata tak terdidik itu agar tidak menimbulkan FTA diganti saja dengan efemisme Bu Dian jadi tidak ada dikotomi pelaku perwisata tak terdidik dan pelaku perwisata terdidik karena dia bisa menimbulkan FTA salah satu gunanya salah satu gunanya terima kasih Prof disini saya menyebutnya dengan pekerja parwisata untuk yang tidak terdidik jadi saya sebut dengan pekerja parwisata betul Prof terima kasih kita kuatkan juga nanti muncul FTA tidak bagus betul Prof mantap Bu Dian terima kasih Prof Oktavianus makasih Sampai jumpa di Bali sampai jumpa juga Prof terima kasih Prof Oktavianus atas pertanyaannya Pak Budi dan Bu Dian singkat mungkin tentang pertanyaan dari Ibu Novalinda tentang wisata-wisata yang paling gila akan kesantunan dan wisata-wisata yang paling cuek tentang kesantunan Singkat-singkat aja Pak Budi dan Bu Dian paling gila akan kesantunan dan wisatawan manakah yang paling cuek atau tidak peduli arti kata cuek atau tidak peduli itu mengandung makna yang bervariasi ya kalau misalnya kita melihat negara-negara dengan intensitas kunjungan wisatawan kalau Jepang itu mereka karena memiliki sourcing ya honorific language mereka rata-rata paham tentang kesantunan hanya saja mereka pasti memiliki power di sana sehingga mereka bisa jadi cuek dalam arti mereka paham dengan posisi mereka bahwa saya adalah tamu jadi saya wajib tidak wajib saya berekspresi sebebas mungkin sehingga di sana kita bisa melihat bahwa power dari si wisatawan Jepang itulah mungkin yang memberikan fenomena bahwa mereka memiliki power selain itu kalau saya lihat wisatawan itu rata-rata tergantung dari konteksnya ya Pak jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa wisatawan dari negara ini dianggap tidak santun wisatawan ini dianggap cuek itu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa negara ini adalah negara yang tidak memiliki santunan jadi itu semua tergantung dari konteks dan bagaimana cara pandang kita berpikir demikian Pak ya sedikit menambahkan dari table saya tadi contrasting communication style dari Chang disitu sudah sangat jelas disitu wisatawan yang membutuhkan kesantunan lebih itu yang dari tradisional asean high context collectivist culture yang dari asia itu ya ada jepang ada yang terkenal dengan hoeingnya harus menunduk begitu kemudian dari thailand itu ada apa namanya salamnya juga berbeda begitu kemudian yang cuek atau ya tidak mengagung-agungan kesantunan tentu saja yang dari low context individualistic culture such as Australia jadi dari negara barat itu cenderung pelaku pusata lebih disenangi yang ungkapannya itu direct explicit informal ekspresif dan seterusnya demikian saya kembalikan kepada Pak Hanafi mohon ke Pak Hanafi ya terima kasih Pak Bisa halo halo saya dengar saya hari ini luar biasa saya ini tiba-tiba aja laptop saya mati di tengah jalan langsung buru screen freaking out tapi Alhamdulillah acara kita berjalan lancar dan saya happy sekali mendengar penjelasan dari Pak Budi dan Budian nah sekarang kita waktunya sudah lebih dari hampir mendekati 11.45 disini ada satu atau dua anggota tadi yang minta izin mau sholat karena sudah waktunya di Makassar katanya sholat tadi nah sekarang waktunya mungkin kita tutup acara ini dan reka pertanyaannya mungkin masih banyak ya Pak Faisal ya jadi mungkin kita bisa bisa kasih PR Bu Dian dan Pak Budi nih nanti apa rest apa jawabannya kita tunggu di grup nanti apa soft copy di jawabannya oke untuk itu untuk menutup kita minta Pak Dekan Pak Dekan Fakultas Mubudaya Universitas Andalas Pak Hasanuddin halo Pak Dekan silahkan Pak maaf tadi Pak jadi Bapak Ibu saya juga belum sempat gak sempat menghubungi Pak Dekan HP saya mati malam sebelum saya menghubungi Pak Dekan jadi Pak Dekan juga nunggu-nunggu ini mana passwordnya akhirnya makanya beliau tadi telat-telat masuknya gitu jadi Pak Dekan mohon maaf tadi atas ini kecelakaan kecelakaan ini nah sekarang kita minta Pak Dekan untuk menutupnya Pak silahkan Pak waktu dan tempat kita persilahkan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kita semua Om saya setiastu Bapak Ibu yang berbahagia selamat karena kita bersyukur pada Tuhan yang makuasa atas negaranya webinar ini ini sesuatu yang sangat baik yang menarik sekali kelebihan pada Pak Tuan Budi Kurnomo M.O. dari Sekolah Tegi Bersata Sain Surakarta dari Pasar Swati dan Pasar dan Pak Hanapi sebagai host Pak Faizal Rusdianto terima kasih topik ini menarik mengapa saya katakan mikir karena kalau kita kaitkan dengan konteks hari ini sekarang dari sisi pandemi COVID-19 misalnya ini kan ancaman luar biasa untuk industri perusata hal itu sama dengan seklaster kayak dengan bencana alam dan bencana kemanusia lainnya bencana alam perang muruhara adalah bentuk ancaman dimaksud untuk perusata saya ingat pernyataan job AV waktu di Bali saya Bu Agung saya 4,5 tahun eh 6,5 tahun di Bali pariwisata itu anti krisis moneter tapi tidak anti buruhara yang dimaksud waktu itu adalah krisis moneter 1999 itu tidak mengganggu kepariwisataan malah banyak pelaku perusata mendapatkan keuntungan besar pada saat itu karena wisataan asing datang membawa dolar kurs rupiah cukup apa artinya ketika dikonversi ke rupiah itu mendatangkan keuntungan yang besar tetapi krisis perang teluk tahun 1991 itu membawa dampak sangat menyedihkan bagi perusataan di Bali sampai ke pelosok-pelosok desa jadi artinya apa hal-hal yang seperti bencana alam perang para dan pandemi ini adalah ancaman yang luar biasa kemudian yang kedua adalah banyak orang berpandangan bahwa revolusi industri 4.0 itu menemukan distrupsi sosial segala sesuatu berbasis digital banyak pekerjaan yang hilang dan berganti dengan profesi baru berbasis IT peran manusia digantikan oleh teknologi sehingga semua serba otomatis ekonomi pun menjadi berbasis digital termasuk juga terhadap penusata banyak yang menduga kerja-kerja seperti GEN dan biro perjalanan wisata itu tidak menjadi penting lagi nanti karena digantikan oleh Grab Gokard dan sebagainya sehingga untuk mencapai objek wisata tidak perlu ada guide tidak perlu ada biro perjalanan bisa kok dibantu oleh satelit dengan teknologi GPS misalnya demikian pula dengan revolusi industri 5.0 yang walaupun isu sentralnya adalah smart society kecentungannya adalah anda menggantikan peran manusia dengan robot banyak lansia di Jepang misalnya yang membutuhkan pelayanan oleh karena itu ketergantungan terhadap kendaraan kerja asing dengan profesi perawat atau asisten rumah tangga itu tidak dikurangi diputus sehingga digantikan dengan robot-robot hal-hal demikian itu sesungguhnya hal-hal yang menarik untuk bicara tentang topik hari ini apakah benar peran manusia akan sepenuhnya digantikan oleh robot saya yakin tidak sisi material bahasa tentu saja bisa diprogram termasuk kesantunan dan lain-lain kepada robot-robot tetapi bagaimana dengan ekspresi hospitality dan aspek kemunisan lainnya yang pasti aspek perwisata tidak bisa diubah sifat konvensionalnya bahwa produk perwisata tidak bisa di ekspor di impor tidak bisa berwisata hanya dengan secara virtual seperti hari ini wisatawan harus datang sendiri untuk mendapatkan produk berupa barang dan jasa di daerah tujuan wisata barulah esensi perwisata yang rekreasi dan relaksasi terkenuhi oleh sebab itu webinar ini begitu penting dan sentral saya melihat optimisme dari narasumber dan para penanya tadi bahwa pelayanan perwisataan masih tetap diperlukan kemajuan teknologi tidak boleh menggantikan meminggirkan aspek kemanusiaan manusia yang notabene adalah pencipta teknologi tersebut oleh karena itu sekali lagi saya apresiasi kepada panitia penyelenggaraan dari ketua jurusan sastra sastra igris FIB kemudian dari apa namanya diskusi pelokong diskusi pragmatis pragmatis discussion forum dan semua peserta yang hadir pada kesempatan ini mudah-mudahan semua ini berjalan bisa memberikan wawasan yang lebih luas pengayaan kemanusiaan yang luar biasa kepada kita semua dan tiga terkaitan seperti ini perlu kita lanjutkan itu atas segala kekurangan terlambatan terima kasih terima kasih acara kita berjalan acara kita berjalan lancar pada sumber kita Pak Budi Bunomo dan Bu Budian kita ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya kita jawabannya dan diskusi lebih lanjutnya di FG PDF Pak Ju Bumanto juga sudah mau meng-call katanya tadi mudah-mudahan di-call nanti jadi mudah-mudahan untuk berikutnya kita bisa lakukan webinar ini dengan lebih baik lagi siapa tahu masih bisa kita host lagi untuk ke depannya dan terima kasih kita utapkan kepada Pak Dekan dan Fakultas Semua Budaya karena sudah memfasilitasi kita melakukan acara ini dan terjuga terkhusus untuk Bapak Ibu partisipan semua terima kasih atas partisipasinya nanti jawabannya akan diberikan oleh Pak Budi dan Budian secara offline jadi demikian saja Bapak Ibu kita ucapkan Alhamdulillah Amin kita tutup dan hampir lupa terima kasih kepada co-host saya yang 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 mantep mantep sumantep saya hampir panik tadi Pak tapi Alhamdulillah kita bisa handle terima kasih Pak Faizal dan kita ucapkan Alhamdulillah kita tutup saya tutup sebagai moderator acara dengan mencapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sama teman-teman Bu Dian di Saraswati siap terima kasih akan saya sampaikan ini acara reunian akademisi yang di yang di Bali kayaknya nih Pak Prof Pak Venus Pak Asan ya bener kadang kalau ke Bali pun tak jumpa ya bener Prof nanti next ke Bali ya Prof ditunggu Prof iya itu 2008 itu 2018 5 kali saya ke Bali sekarang terhambat sama COVID sulit penerbangannya makasih Pak Budi Ibu Dian sampai jumpa iyalah sampai jumpa ya sampai jumpa ya Ibu sehat-sehat semua kita ya mohon izin leave dulu ya Pak Budi Pak Hanafi sukses Pak Hanafi selamat Pak terima kasih Pak iya sukses ini Pak Hanafi ini bos saya nih Bu Dian aduh aduh saya tumen sudah terjadi baru bertemu juga COVID darat ini Prof gak berani saya dibilang bos ini takut saya terima kasih Pak Hanafi ya leave dulu ya terima kasih Pak Pak Prof iya makasih Pak Bapak Ibu semua terima kasih atas kedatangannya juga kita padahal sebutkan satu persatu ini ada 80 orang udah kurang 51 oke terima kasih Pak Hanafi terima kasih Bu Dian terima kasih Pak Faizal luar biasa terima kasih mudah-mudahan suatu waktu kita ketemu darat ya Pak Budi Bu Dian Faizal tetap kontak-kontak di WA insya Allah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam